Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan podcast Back to Campus Podcast yang berunturkan untuk alumni Universitas Jemutra Dalam podcast kali ini Kita kedatangan seorang alumni Yang memiliki Atau merupakan profil yang Sangat inspiratif mungkin Bagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Jemutra Saya perkenalkan Mas Samsul Anwar Sarjana Hukum Selamat datang Mas Mas Budi, Pak Budi, Maturnuun Selamat datang kembali ke kampus Universitas Jemutra Yang sudah ditinggalkan sejak kapan ya? 2012 ya lalu Sudah 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu Nah ini baru pertama kali kembali ke kampus atau gimana? 2021 kemarin Daftar lagi, kuliah lagi, Pak Di S2 Di S2 nya M.I.H program ini ya? Iya Bagaimana lihat perkembangan kapus? 2008? Ya, 2008 2008 Dulus tahun 2012 ya? Benar Tepat waktu itu Pak Samsul Tadi sampaikan bahwa kuliah di S2 sekarang Dan sudah selesai? Sudah, Alhamdulillah Sudah sidang S2 sudah selesai Tinggal judisium sama itu, Pak Apu sudahnya ya Apa motivasinya setelah 10 tahun baru ambil S2 ini? Kangan kampus ya? Pertama kangan kampus Dua kangen dosen-dosennya yang Ternyata Masih Pertahan di sini puluhan tahun dari dosennya Beberapa dosen ya? Beberapa dosen Alhamdulillah Pak Andi Pak Alam Pak Taupe Pak Taupe Oke, Mas Setelah lulus ya Perjabatan Mas Samsul ini Melakukan kiatan usaha Merintis ke kiatan usaha Di berbagai kiatan usaha Salah satunya adalah tambah Tambah apa sih, Mas? Sarjana hukum mau main ditambahnya Karena itu, Pak Warisan gitu ya Bukan warisan ya Ajaran dari Bapak saya Bapak akan Tambah juga? Tambah apa itu, Mas? Tambah Bandeng Terus Fanami ada sedikit-sedikit Oh, udah Fanami ya? Udah Fanami Sampai sekarang ini? Sampai sekarang Tapi Fanami-nya Kurang begitu menguntungkan Oke, oke Jadi komunitas terbesarnya Ya, Bandeng itu, Pak Bandeng ya Untuk apa Hasil tambahnya ya? Hasil tambahnya Sampai itu juga merambah Di Tour & Travel Ya, itu dulu saya jalani Sebelum Tulus, Pak Masih kuliah di sini Sejak kuliah itu sudah? Sejak kuliah sudah usaha Tour & Travel Masuknya gak, Pak, Mas? Ticket-nya yang misalnya begitu? Ya Yang paling utama adalah ticketing Kalau di desa itu charteran gitu, Pak Oh, mobil Ada charter-mobil Ada charter-mobil ke bandara Kebetulan di Balompangan kan Asli saya Balompangan, Pak Budi Jadi Balompangan itu banyak yang merantau Merantau ke Kalimantan Ke Jakarta Untuk jualan gitu Jadi Mayoritas warga sana itu Merantau semua Hampir Ya 50% 40% lah Banyak yang merantau Warga-warga di sana Banyak merantau juga ya? Banyak merantau Akhirnya punya ide untuk mendirikan travel Travel Ticketting itu ya? Sampai di samping itu juga ada travel mobil ya? Iya Tendaraan bermotor ya? Tendaraan Oke, Mas Absor Selama studi di sini ya Setelah 2012 Muncul lagi Kembali lagi di 2021 ya? Sudah 9 tahun Ilmu itu Artinya Kan pendaklanan ilmu itu di S2-nya Gak sulit Untuk adaptasi kembali Iya Kebetulan Apa Untuk S2 kemarin Saya dibantu sama Teman Apa Teman Teman Ngopi lah Pak istilahnya Pak Diajak lagi untuk Masuk kuliah lagi Jadi Saya dibantu sama beliau Untuk direfresh kembali ilmu-ilmu hukum Alhamdulillah Gak pake Previsinya kemarin gak banyak-banyak Pak Alhamdulillah Masih nyambung ya? Iya, masih nyambung Baik Pak Mirsa Ada satu profesi yang sangat menarik Dari Mas Samsul ini adalah Saat ini Sejak 2019 Ternyata Sebagai Kepala Desa Di Desa Ngasin Ngasinan? Iya, Ngasin Ngasin Balung Panggang Ceritanya gimana Sarjana Hukum Jadi Kepala Desa Ceritanya gimana Pak? Iya Panggilan Panggilan hati atau bagaimana? Perintah Orang Tua Pak Oh, gak bisa ditolak itu berarti ya? Gak bisa ditolak itu Gak bisa ditolak Itu Itu Latar belakangnya apa? Latar belakang orang tua itu Kepengen lihat anaknya sukses Semua orang tua seperti itu Pak Iya Kepengen lihat anaknya sukses Terus melihat Kepala Desa yang sudah jadi itu Kok hidupnya enak gitu Anak saya Kerja Di travel Ditambak Kelihatan kayak kusam gitu Kurang seneng gitu Artinya Ada kesempatan pemilihan Kepala Desa waktu itu ya? Iya, benar Akhir jadi? Alhamdulillah Dengan berita Allah dan doai para dosen Alhamdulillah Jadi Pak Oke Mas Arzol Pertanyaan berikutnya ya Setelah jadi Kepala Desa Apalagi Sarjana Sarjana Hukum Apu Sarjana Apapun dari Kuna Babsi Putra Apa sih Program-program strategis Yang telah dilakukan Jadi Kepala Desa Di Desa saya itu Paling utama Paling kumpulkan di Bidang pertanian ya Pak Di bidang pertanian Mayoritas petani ya? Mayoritas petani Jadi Saya program utama di bidang pertanian Sampai pembangunan infrastruktur Infrastruktur apa? Jalan? Jalan ya Sesuai dengan Nawakarsa Pak Bupati Infrastruktur Jalan Diutamakan Jadi pengembangan ekonomi Melalui Kumpulkan pertanian Dan infrastrukturnya Untuk mendukung pertanian tersebut Mendukung pertanian Sama Mobilitas sosialnya Mobilitas sosial Moving masyarakat Nah Dari pertanian sendiri Angkanya kira-kira ya Angkanya setelah Setelah menjadi Kepala Desa Ada peningkatan enggak? Atau mungkin Mungkin Infrastrukturnya? Iya Kalau dari hasil panennya Yang jelas Mengurangi beban Biaya operasional Pak Bude Karena apa? Karena Yang saya bangun adalah Untuk jalan-jalan pertanian Seperti CUT gitu Dulu itu Kalau orang mau ke sawah Atau ke tambak itu Harus Jalan kaki Terus Sekarang Peda motor bisa langsung ke lokasi Terus Nanti kalau panen Kalau itu kan Kalau Dulu Diget Digotong Pak Isat Tadi hasil panen Dapat gabah gitu Digotong Kan biaya operasionalnya mahal Tapi kalau sekarang Ada buru angkut Ada buru angkut Pakai motor Lebih cepat Lebih murah Jadi memang Kalau dilihat dari perkembangannya Tadi apa Prioritas programnya Antara pertanian dan jalan Bisa dilepas Harus dua-duanya Harus jalan Dan itu sudah berhasil mas Ya Alhamdulillah Pak Selama saya 2019 sampai sekarang Hampir 3 tahun ini Ya sudah Pertanian sudah hampir 100% Kalau untuk Jalan lingkungannya Sudah 80% 80% dari seluruh Jalan desa itu Jadi masyarakat sudah terbantukan Dengan adanya jalan infrastruktur Dan Alhamdulillah Pak Artinya dengan infrastruktur Pertanian juga jalan Jalan Oke Infrastrukturnya jalan Pertanian juga Juga jalan Akan semakin terjalan jalan Akan semakin terjalan jalan Lalu yang Untuk Apa Tambak Tambaknya itu Juga juga Di wilayah daerah Kita itu Ya tambaknya itu Dilingkup Kalau di desa ngasin Itu satu dusun saja Yang ada tambaknya Itu dusun tulau gede Yang rumah saya itu Untuk Infrastruktur Pertaniannya juga Gak sama Infrastrukturnya juga Dibangun juga Dibangun juga Untuk Akses Mobilitas petani-petani Balik Tambak Balik ke sawah Itu Balik dari tambak Ke rumah Itu Coba semakin cepat Pak Budi Lebih efisien Lebih efisien Mungkin Apa Pendapatannya Lebih banyak Sekarang ini Ya kalau dihitung Costnya kan semakin rendah Kalau dulu harus Dibotong pakai Sepeda kecil Gitu Ke sawah Kan Biayanya Seperti yang Infrastruktur yang 80% Termasuk yang Ditambah itu ya Iya Jadi program Selama 3 tahun Ini adalah Infrastruktur untuk Mendukung pertanian Dan Perikanan Dan perikanan Bener Pak Budi Masyarakat berarti Sudah Sudah akan dipilih lagi ya Mas Amstrad ini Oh Kira-kira Kira-kira Begitu Saya Awalnya Dulu juga Karena Saya Sungkan Teman saya Sendiri Oh Ada apa Mit Kompetitannya Lewat politiknya Teman saya Sendiri Tapi Dari sisi Kepuasan Kepuasan orang tua Juga Kepuasan Mas Amstrad Dengan Kontribusinya Pada masyarakat Desa itu Gimana Orang tua sekarang Orang tua ya Sangat tua sekali Kalau orang tua saya Sangat tua sekali Kalau saya Mikirnya Awal dulu Dari Kepala Desa itu Saya sering nangis Awalnya kan saya Orang pengusaha Orang bebas Gak ada jam kantor Gak ada jam Birokrasi Gak ada birokrasi Harus ke Kabupaten Harus ke kantor Itu kan ya Luar biasa Harus Merubah Karakter sama Kondisi saya Itu saya Sering nangis Terus saya Berdoa kepada Allah Terus saya Punya jawaban Ternyata Itu sesuai dengan Hatis Nabi Jadi saya bisa Bermanfaat Untuk yang lainnya Itu tujuan yang utamanya Artinya Transformasi Perubahan Perubahan hidupnya Juga harus berubahan Berubah Yang dulu Untuk dirinya sendiri Sekarang untuk masyarakat Itu adalah Kepuasan tersendiri Oke Mas Amsel Saya punya Data ini Ternyata Bukan hanya Kades Tapi juga Pendekar Masa-masa kecil Sampai sekarang Sampai sekarang Artinya Mengikuti itu Atau terlibat dalam Kegiatan itu Sudah lama Sudah lama Bahkan sempat jadi Ketua apa ya Ketua Ranting Ketua Ranting PSHT Balombangan Kecamatan Balombangan Besar berarti itu Satu kecamatan Satu kecamatan Artinya bukan di desa Di kecamatan kan Kecamatan Ciritanya gimana Kalau jadi Ketua Ranting ini Memang-memang pesilat ya Juli ya Ya Juli saya di UKMC ini juga Aktif sama Mas Heri Mas Heri dulu Sering menunjukkan Petas-petas seni itu Mas Heri Jadi Ceritanya itu Singkat saja Karena saya ketua Ranting pertama Di kesamatan Balombanggang Saya Latihannya dulu Ikut di Menjeng Terus setelah jadi Di Balombanggang sendiri Belum ada Struktur organisasinya Terus saya ditunjuk Oleh Teman-teman Oleh saudara-saudara Serta ketua Ranting Menjeng Untuk dijadikan Organisasi Yang di Balombang Biar ada Ada wadahnya Nggak ikut ke Menjeng saja Karena kan sering itu Pak Antara perguruan kan Ada sering ada konflik Seperti itu Gesekan-gesekan Sampai sekarang katanya Koordinasinya Pak Kapolsek itu Susah Kalau nggak ada struktur organisasinya Oh Nggak ada induk yang Kalo ini Saya harus kemana Pak Kapolsek kan seperti itu Setiap hari Kalau ada kasus itu Terus telpon saya Sebelum saya jadi Kita Ranting Telepon itu Nggak ada Saya Apa-apa saya juga anggota biasa Saya nggak bisa Mengarahkan Ke saudara-saudara saya Yang lain kan seperti itu Tapi setelah ada Terbentuk struktur organisasi Ada ketua Ranting Ada ketua Rayon Dan lain-lain Itu Koordinasi makin mudah Seperti itu Apalagi Ketua Rantingnya Juga juga Apalagi saya Waktu itu belum 2019-2022 Iya Setelah Setelah jadi Kita Ranting dulu Baru Baru ikut Melkades Jangan-jangan Kadesnya Gara-gara Itu Ranting Ini sangat menarik Kita mengarah pada satu Fenomena Dimana Perguruan itu ada Gesekan-gesekan Dan perselisian-perselisian Banyak nggak ya Di desa Ngasin Ada Konflik-konflik Di antara Saudara-saudara tadi Nah ini Jadi buka itu Bukan Bukan Artinya dalam perspektif itu Saya akan melihatnya Dalam perspektif Leader Memimpin sebagai Kepala Desa Sebagai Kepala Ranting Ketua Ranting Itu Jadi Apa namanya Di desa itu kan Warganya itu Masih Apa ya Sedikit banyak Ada Keseimbangan-kesimbangan Sosial Anak dusun Sanya Anak dusun sana Agak Sombong Gitu Biasanya Gak Sepegahan motor Itu Kenceng Pakai Blayer Nah itu Yang jadi Encar-encaran Biasanya Dari Baca Surabaya Diting-inting Diting-inting Dari Setelah Timbul Konflik Kecil Tapi Alhamdulillah Bapak Sejauh ini Bisa diselesaikan Mas Alhamdulillah Karena Saya juga Belajar Dari Wijayaputra Tanggung Tadi Saya Paling Tidak Di Puluhan Di Desa Itu Bisa Jadi Mediator Tidak Sampai Ke Lanah Hukum Hampir Semua Persoalan Sudah Bisa Delesaikan Ditingkat Desa Mas Kalau Itu Yang terjadi Menarik Sekali Diken Saya Kalau Kita Lihat Beberapa Tahun Terakhir Hukum Kata Tahun Terakhir Ini Ide Dari Jaksa Yaku Menger Repsolative Justice Semua Permasalahan Itu Tidak Terengbar Bisa Diselesaikan Di Leo Lebih Lebih Sekalipun Dan Ini Di Lihat Mas Samsu Konflik Kesehatan Dengan Mediasi Tengar Desa Bet katakanlah begitu konflik konflik itu kan banyak sekali memang dan di akar rumput sangat banyak sekali konflik-konflik itu meskipun tidak bersinggungan dengan organisasi itu sendiri ya tadi cerahkan anak-anak yang sombong dan segala macam tapi kembali lagi saya melihat bahwa penjelasan-penjelasan sengketa-sengketa katakanlah itu harusnya masuk ranah bidana kan gitu ranah hukum bidana kan tapi bisa diselesaikan di tingkat desa dengan pendekatan-pendekatan persaudaraan silasih tapi apakah juga menggunakan pendekatan-pendekatan hukum bisa artinya begini yuk masalah harusnya begini harusnya begini dengan segala kompensasi atau apapun lagi itu gimana Mas disana memang begitu iya jadi setiap kali persoalan itu pastikan ada korban ada pelaku jadi setelah dimediasi setelah seiring mediasi di di kelurahan di desa atau di biasanya di rumah korban itu pasti ada tentu-tentuan sekanti rugi atau untuk biaya pengobatan itu akan kalau bisa dipenuhi oleh pelaku itu biasanya sudah sudah clear sudah cukup sampai ke ranah hukum ya itu mas yang dikatakan restoratif justice artinya gini penyelesaian tidak harus di pengadilan iya itu di isikan di demungkan atau diproklamerkan oleh jasa akun agar semua bukan sengketa-sengketa itu tidak harus di pengadilan sebenarnya begini kalau kita melihat dari sisi historis peradilan bidana dan segala macam itu kan mengadopsi dari hukum-hukum barang iya padahal kita secara adat juga memiliki mekanisme-mekanisme hukum ini yang mungkin dikembangkan seperti ini tadi jadi kalau diri saya itu seperti ini Pak jadi katakanlah anggota perguruan A terus bertengah sama perguruan B setiap kali ada pertikaian itu saya selalu ambil skor jadi biasanya bulan ini si perguruan ini yang jadi pelaku depan si perguruan B yang jadi pelaku lah itu akan ketemu nanti us kemarin udah damai sekarang saya minta tolong yang ini juga mau damai itu biasanya jadi ketemu akhirnya jadi nanti setelah damai kumpul lagi ngopi bareng santai bareng gitu jadi akur lagi bisa bisa selesai lagi akhirnya harus kembali lagi sekarang kita tegakkan tidak perlu ke ranah bidana sampai ke pengadilan polisian dan segala macam itu menarik sekali soalnya kita perlu kita masyarakat kita perlu penyelesaian penyelesaian-penyelesaian model itu karena apa kita semuanya harus melalui jalur kepolisian pengadilan dan segala macam karena itu energi juga banyak sekali kan dan itu tidak menyelesaikan masalah sebetulnya pasti ada pihak yang kalahkan dan pihak yang menang dan ini mungkin mungkin satu catatan dari saya apakah karena Mas Samsul itu pekronnya fakultas hukum atau sarjan hukum dan di samping itu juga katakanlah pelaku pelaku apa ya olahraga penjaksilat itu yang bisa membutuhkan karakter Halo sampaian Iya jadi saya kalau perjalanan hidup Pak dari setelah SMA kuliah di sini Hai saya akan belajar hukum dia saya juga seorang pendekar PSHT itu Setelah di kombinasi Ternyata baduk istilahnya klop lah istilahnya klop saling mendukung saling mendukung jadi antara hukum yang saya pelajari di Wijaya Putra sama ilmu silat itu itu bisa bisa di klopkan untuk jadi seorang pemimpin paling tidak itu harus punya keberanian terus tahu ilmunya terus gimana cara menyelesaikan masalahnya itu harus punya pegangan Pak itu menyelesaikan sudah punya pegangan hukum kalau disuruh berkelahi juga ngapunten ya siap lah siap gitu jadi kalau kita bisa simpulkan ya sosok pemimpin kepala dusun kepala desa asin ini adalah karakter dari sisi akademinya di diperoleh dari ilmu hukum sarjana hukum beneran ya karakter kepemimpinannya juga terbentuk dari karakter attitude atau perilaku perilaku ya seorang kesatria atau sepedekan itu kan memang punya fighting spirit tapi juga 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 punya rendah diri dan segala macam itu terbentuk dalam satu karakter saudara samsel anwar gitu ya jadi ilmu itu cocok untuk memimpin suatu desa ya bahkan mungkin lebih itu ya iya Pak amin kalau karena politik itu mahal ya tapi karakter itu sudah kelihatan dari sisi ceritain tadi sudah kelihatan bahwa itu terbetulnya dari dua aspek akademik dan sosialnya sosial terbetul dari karakter attitude dari seorang pendekar silatkan begitu ah harapannya kedepannya seperti teman-teman saudara-saudara mengetahkan di situ mengetahkan saudara-saudara dari penyak silat ini apakah konflik-konflik itu harus diselesaikan seperti itu atau mungkin juga harus diminimalisir karena karena bagaimanapun juga itu adalah keresahan-keresahan masyarakat termasuk aparat kayak tadi Pak Kapolsek sering kembali diselesaikan gitu ya gimana adanya padangannya mas jadi pastinya di ajaran kami di PSHT itu mengajarkan yang baik-baik pak mengajarkan berbudi-bekerti luhur kalau sudah benar dan salah itu adalah berdoman kami untuk yang seperti yang di jalanan banyak kerusuhan banyak itu itu adalah oknum saja jadi oknum-oknum seperti anak muda itu kadang juga susah mengontrol emosi Pak insya Allah ini sudah zaman sudah sudah canggih sudah zaman IT jadi untuk generasi muda pasti dulu sebelum ada game-game HP itu emosionalnya mereka itu langsung pelampiasannya kekelahian perkelahian tapi sekarang sudah sedikit bersalunkan sudah berubah jadi tidak seberapa banyak konflik dan insya Allah depan untuk PSHT dan pergulan lain mau lainnya insya Allah lebih lebih bisa dikondusifikan sekarang sudah di Kecamatan Balon Panggang sudah ada kesepakatan bersama kemarin saya tangan-tangan di hadapan Pak Camat Pak Kapolsek Pak Andan Ramil untuk kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi kamtip mas di Balon Panggil solidaritasnya persaudaraannya benar sekali mas apakah karakter ini juga dikendakan untuk momen desa ini sekarang iya pastinya Pak Budi di desa itu kan banyak warga ada yang ada yang ada yang jadi preman atau ada yang jadi apa banyak yang mentang ada yang sampai bawa polo atau apa ke tanah tingkat busun banyak ada juga seperti itu dan kemarin kebetulan pas ada seperti itu saya langsung turun terus si apa yang bawa ada warga yang ngakal seperti itu saya cita saya cita artinya leadership itu juga perlu perlu keberanian iya perlu keberanian tapi di latar belakang ini bermasalah permasalahan atau sorry pengetahuan tentang hukum oke Pak Budi oke mas Anjil sudah komprehensif saya menggali sosok yang satu ini seperti dari kuliah sampai menjadi pala desa dan ternyata latar belakang ini juga seorang tingkaran begitu ini sangat menarik sekali itu menginspirasi mungkin akan menginspirasi bagi anak adik-adik yang di mahasiswa Universitas Jeput amin 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 ya apa ilmu yang didapatkan itu tidak akan hilang begitu saja tapi akan semakin banyak di asa semakin akan teruji disitu demikian juga pembentukan karakter melalui salah satunya S1 itu membentuk karakter jenis sekarang mas Abzul kalau boleh memberikan masukan untuk closing statement kepada adik-adik mahasiswa bagaimana kita belajar bagaimana kita bermasalah bagaimana kita mengumumkan karir terserah bisa gak insya Allah oke disitu kamaranya mas ya pesan saya untuk adik-adik mahasiswa tetap semangat untuk belajar terus jangan hanya berkuar-kuar di sosmed jangan hanya berkuar-kuar di apa namanya di mau demo dan lain-lain itu yang penting sampai itu actionnya action untuk manfaat ke yang lain manfaat ke masyarakat sekitar jadi ilmu sampai yang sampai dapat dari kampus itu gimana cara menerapkan ke masyarakat agar lebih bisa dimanfaatkan ke masyarakat karena nanti di dunia kerja atau di dunia sudah berumah tangga itu itulah yang akan sampai gunakan yang akan sampai yang akan sampai pakai untuk menjajah karir sampai itu terima kasih artinya intinya ilmu itu harus dikembangkan apalagi dalam masyarakat setelah closing state satu pertanyaan nyesel gak sih kuliah di Bisebutra oh jelas tidak pak kuliah di sini itu sangat nyaman sangat apa ya dari dari teman-teman kuliah itu saya bangunnya di situ pak jadi saya jalankan bisnis travel dulu dibantu oleh teman kuliah dari komunitas kuliah itu saya dibantu untuk menambah penjualan menambah income saya akhirnya sampai sekarang berkembang berkembang dari teman-teman kampus dari KWABM itu Mas Purwono itu saya oh katanya Mas Purwono jadi bukan hanya kuliah waktu itu saya juga bisa menjaring untuk apa menambah jaringan untuk usaha saya ya Alhamdulillah dari situ saya bisa bangkit bisa investasi untuk beri sebidang sana sebidang sana dan saya pakai untuk apa kades untuk biaya politik untuk biaya politik gitu pak oke Assamsel Anwar waktu kita banyak-banyak terima kasih sangat inspiratif sekali bahwa ya kalau dari realita mas ya jenis yang itu adalah warga di suatu desa bisa menikmati perkuliahan dan itu juga segera mengembangkan ilmu yang lain dalam hal ini dalam ilmu silat itu juga ternyata sangat bermanfaat kalau bisa saya tadi bernama ilmu akademiknya di universitas maupun ilmu ilmu silat ya dengan 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 pasangan pasangan yang sangat arif jadi itu sangat membantu membangun karakter seorang sosok Samsul Anwar ini benar-benar menginspirasi bagi ada di mahasiswa bahwa dalam melakukan proses perbelianan tidak hanya untuk mendorong akademik apapun untuk menggali akademik saja tapi ada aspek-aspek yang lain harus disiapkan untuk menghadapi realitas telah mereka kembali ke masyarakat atau setelah lulus saya pikir itu mas terima kasih ya baik pembersah perbincangan kita tidak panjang tapi sangat inspiratif ini salah satu sosok yang cukup membanggarkan lulusan Fakultas Hukum Universitas FJ Putra telah berkerir di bidang perkihatan usaha maupun di menjadi kepala desa dan menjadi pemimpin di satu desa yang cukup berhasil menciptakan suasana atau situasi yang kondusif dimana konflik-konflik sosial dan juga pembangunan-pembangunan yang dikembangkan melalui pengembangan infrastruktur dan efeknya adalah untuk pertanian dan berikanan terima kasih Mas Absul tidak banyak waktunya tapi sangat bermanfaat untuk kita semua terima kasih baik terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya